Tetris, ini film yang rilis di tahun 2023, disutradarai oleh John S. Baird, dan ditulis oleh Noah Ping. Sebelum gue nonton, gue sendiri tau dengan game ini, karena terhitung cukup familiar juga dengan dunia game. Gue tau ini ada kompetisinya, dimana seinget gue, salah satu teknik atau teknik yang paling banyak dipake adalah sisain satu slot vertikal kosong di ujung, dan penuhin sisanya. Gue juga gak nonton trailer filmnya ya, sebelum nonton film ini, karena ini terhitung pasti akan gue tonton juga. Dan ini berdasarkan dari kisah nyata. Ceritanya tentang awal mula game Tetris yang terkenal pada eranya. Dan disini kita ngeliat dari sudut pandang Hank Rogers diperanin oleh Taren Edgerton. Dia bukan pencipta game Tetris, dimana sepanjang film kita ngeliat bagaimana perjuangan dia untuk men-secure license dari game ini. Kurang lebih seperti itu dari sisi ceritanya ya. Yang pertama gue notice di film ini adalah, ini tuh lebih mengarah ke aspek legal, kayak hak cipta, license, dan lainnya. Dan gue rasa juga kayaknya emang cocok ya untuk demografi film ini, dimana pasti yang udah kerja atau diatasnya juga. Karena menurut gue ya emang sesuai juga gitu. Jarang sih anak-anak yang tau mengenai game Tetris. Gue malah hampir gak pernah ngeliat ada yang mainin game ini. Dan sekarang ada versi mobilenya juga. Selain aspek legalnya, ada aspek politik dan thrillernya. Terutama ketika berada di negara Rusia, tempat dimana asal-masalah dari hak cipta game ini. Cuma gue gak bisa bilang banyak ya, karena akan spoiler. Jadi ya menurut gue terhitung cukup unik gitu. Dari drama, terus pindah ke thriller, dan ternyata video game punya impact yang besar ke aspek politik suatu negara gitu. Karena terakhir yang gue tau, berita video game yang bener-bener besar itu ada di rating system di saat game Mortal Kombat. Dan kalau ngomongin pacing, ini tuh terhitung cukup cepet ya, khususnya di bagian awal. Dan sebenernya lumayan seru untuk diikutin dari awal ke pertengahan. Dan lu emang perlu bener-bener fokus sih untuk ngikutin ya. Karena sebelum gue nonton film ini, gue kira ya ini akan menjadi sebuah tontonan yang santai dan chill juga. Tapi jadinya ini ke arah yang serius gitu, dengan sisi legal serta bagian thrillernya. Selain itu, perusahaan Nintendo punya peran besar juga disini. Dan ini juga settingnya tuh di era NES dan menjelang perilisan Game Boy juga. Dimana gue lupa, kayaknya waktu itu tuh ada konsol yang setiap lu beli konsol dapet game Tetris gitu. Cuma gue lupa, itu juga kalau gak salah ya. Kalau ngomongin yang gue suka dari film ini, itu ada di opening ya. Dimana itu menurut gue retro banget. Dan sepanjang film lu ngeliat animasi-animasi yang terhitung menarik. Ini juga termaksud film yang berat dan serius. Cuma gue gak ngira di belakangnya agak political juga gitu. Jadi ada hubungannya nih antara Tetris dengan politik gitu. Dan gue gak kepikiran sih dua hal ini saling berkaitan satu sama lain. Cuma ya gue cukup suka sih dengan surprise ini karena gue nonton tanpa tau apa-apa mengenai akan jadi film seperti apa juga nih. Dan agak ngingetin gue dengan film Argo ya yang ada Ben Affleck. So Tetris, gue rasa ya ini kayaknya bukan film untuk anak-anak. Karena ini lebih ke legal drama dan politik serta thriller. Seru sih sebenernya gitu. Lu dapet sebuah pelajaran juga setelah nonton. Kalau ditanya rekomen apa enggak. Kalau menurut gue ya mungkin iya sih. Karena ini tuh salah satu film yang bisa nge-grab atensi lu dengan cepat di bagian awal film. Dan menuju dari pertengahan ke akhir itu menjadi suatu hal yang berbeda. Jadi itu aja opini gue mengenai film Tetris. Thank you for watching. It's me Patrick signing off.